Selanjutnya kita ada struktur kulit jadi kalau setiap kita bahas mengenai tulang periksaannya kalau dari kulit itu ini sebenarnya struktur histologi jadingannya pelapis dari si tulang tadi adalah otot, otot dilapisi oleh kulit jadi ada dari bagian atas ini bagian kutis dari kutis ini ada epidermis dan juga di bawah epidermis ada dermis lalu ada di dekat dermis ini sweet gland kelenjar acrine nah ini jadi kelenjar keringat kita dihasilkan kamu lihat di bawah epidermis sebenarnya ada jaringan sub-kutis sub-kutis lalu di sub-kutis ini ada sebenarnya retina kulum kutis retina kulum kutis kalau di mata di mata memang ada istilah bagian retina retina itu artinya adalah sarung selanjutnya selanjutnya ada surface fascia surface fascia ada juga muscle fascia kalau ini ada otot ya itulah struktur anatomi histologi kulit dengan perbesaran 22 kali ya pewarnaan hematoksidin eosin ini contoh kasus klinis kalau kita saat praktik ditanya mengenai apa struktur kulit yang rusak pada pasien luka bakar derajat 1 ya ini regionnya di leher lengan arm for arm nah ini jadi adalah dari exocrine exocrine untuk keringat jadi selain keringat di kulit itu ada juga yang namanya kelenjar keringat dan kelenjar minyak kalau keringat itu sudorifera kalau minyak itu sebasnya ya oke jadi memang skin itu bukan vitamin A vitamin D yang benar ya yang diproduksinya kemudian bukan hormon tropik ya tidak ada hormon tropik ya kemudian kalau untuk GSE ini bagian nerve efferent general somatosensory efferent itu juga tidak ada parasympathetic ini juga bukan fungsi dari kulit karena kulit itu struktur adalah sebagai organ sensoris nah itu bukan fungsi sarap efferent general somatosensory sensoris tadi maupun general visceral visceral ini kan organ dalam seperti jantung paru-paru ginjal kulit kalau kita ibaratkan dengan mobil itu ada aksesoris ada bumper ada istilahnya kaca spion nah ini begitu juga aksesoris dari kulit itu adalah salah satunya rambut jadi rambut ini ada batangnya hair shaft hair shaft lalu ada kalau di zoom ini ada bagian-bagian udaranya air felt di medula jadi medula itu zoom-zoom dari rambut kemudian rambut itu ada bagian yang lebih luar itu cortex namanya lalu ada juga pelapisnya hair cuticle lebih luar dari cortex lalu ada dermis ada terowongan hair funnel hair funnel kemudian ada epidermis di atas kulit bagian dermis tadi ya ada juga m arector pili lalu ada kelenjar minyak sebaceous glands lalu ada bagian torus yang berwarna biru torus torus itu secara hafiah dari bahasa spanyol adalah tonjolan jadi tonjolan atau tanduk turu-turu kalau kita nonton pertandingan banteng jadi tonjolan yang biru ini dia lebih bagaimana menghubungkan hair funnel dengan erector pili tadi ya jadi saat kita ketakutan ini memang otot menekan hair funnel sehingga rambut bisa tegang kemudian ada akar rambut hair root lalu ada connective tissue jaringan ikatnya connective tissue selubung selubung dari ini ya dari rambut root seed lalu ada daerah berkeratin kerato genus zone kemudian ada bulbus dari rambut seperti bohlam hair bulb lalu ada matrix 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 dari rambut lalu ada hair papilla dan juga ada melanocid dan ada selubung dari akar rambut bagian dalam internal dan eksternal oke selanjutnya kalau kita zoom lagi bagian dari connective tissue inner sheet selubung akar rambut bagian dalam itu ada sheet cuticle kemudian ada hoaxley lapisan hoaxley dan henley ini kalau hoaxley dan henley nama penemunya selanjutnya kita belajar mengenai kuku kuku ini jadi ada bagian batas marco libar lalu ada corpus guis corpus artinya badan badan dari kuku kemudian dinding kuku nilwal ada valum lembahnya ongois ada yang bagian lebih berwarna putih itu lunula dan eponihim kulit perbat yang lebih dekat dengan lunula dan kalau kita secara segital potong segital view of nail ini akan ada di bagian atas tadi corpus unguis lalu ada hiponihim di bawah corpus unguis lalu ada margo libar lalu ada nilbed bantalan kuku nilbed kemudian ada phalanx distal distalis lalu kalau kulit tetap ada epidermis dermis dan juga sekutis yang di bawah kulit kemudian ini ada tendon dari otot fleksor digitorum profundus misalkan misalnya ada kapsul pembungkus dari sendi kapsula artikularis kemudian kemudian ada artikulasi interval nya distalis dan di bagian punggung dari jempol ini ada aponeurosis dorsalis lalu ini ada struktur volume lembah unguis lembah kuku kemudian ada eponehill dan juga matrix unguis yang kemudian kemudian kemudian